Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsyuddin disebut dalam sidang kasus yang menyangkut suap mantan penyidik KPK, Stefanus Robin 47. Nama politisi Partai Golkar itu disebut menjadi pihak yang memberi suap kepada Robin 47 dan memperkenalkannya kepada pihak yang tengah berperkara di KPK. Kasus ini bermula saat Aziz Samsyuddin meminta bantuan Robin 47 pada bulan Agustus 2020 silam. Penyidik KPK itu diminta membantu kasus yang melibatkan Aziz Samsyuddin dan Aliza Gunando yang merupakan orang dekat Aziz Samsyuddin. Saat itu Robin 47 dijanjikan imbalan sebesar 300 juta rupiah. Bahkan Aziz Samsyuddin kembali memberinya uang dalam bentuk dolar Singapura. Dalam dakwaan, Stefanus Robin 47 menerima uang dari Aziz Samsyuddin secara bertahap sejak Agustus 2020 hingga Maret 2021. Buka, 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 buka uang buka sejumlah 300 juta rupiah Stefano Sorbin 47 kemudian menyampaikan alat tersebut kepada Alisah Sudin dan Alisah Sudin 7-nya bahwa uang buka yang diterima oleh Stefano Sorbin 47 dan terdakwa di mana Stefano Sorbin 47 menerima sejumlah 100 juta rupiah dan terdakwa menerima sejumlah 200 juta rupiah melalui rekening BCR 0342 0081552 miliknya dari rekening Alisah Sudin pada tanggal 312 2020 sebuahnya 100 juta rupiah dengan 2 kali pengiriman dan tanggal 5 Agustus 2020 sebuahnya 100 juta rupiah juga dengan 2 kali pengiriman walau pada tanggal 5 Agustus 2020 Stefano Sorbin 47 menerima sejumlah sejumlah 100 juta rupiah dari Alisah Sudin di rumah binasah Sudin terima kasih telah menonton!